Buat Anda penikmat kuliner olahan kambing, patut mencoba kuliner khas Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namanya ketupat gulai kambing. Bayangkan daging kambing yang empuk, disiram kuah gulai yang gurih akan rempah-rempah. Ini dia. Ini dia ketupat gulai kambing khas Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lihat saja pemirsa, kuah gulanya begitu pekat dan kaya akan rempah-rempah. Apalagi daging kambing yang lembut begitu memenjakan penikmat kuliner olahan kambing. Rasanya yang gurih dan pedas, bikin ketagihan siapapun yang mencobanya. Aku dari Jakarta, tapi kalau pas dari Solo, tapi kalau pas kesini, pasti makan disini. Resep ketupat gulai kambing didapat turun-temurun dari kakek dan neneknya. Dalam seminggu, warung ini hanya buka di hari Rabu dan Kamis saja. Setiap hari Rabu, maka Kamis. Ada dua ekor habis kalau hari Rabu. Kalau hari Rabu, bukanya sampai malam. Kalau hari Kamis, cuman sampai siang kita jam 2. Bagi Anda yang ingin mencicipinya, datang saja ke daerah Nagari Pekandangan, Padang Pariaman. Dan siapkan uang sebesar 15 ribu rupiah. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, kayaknya memang enak sekali. Ini Ustadz Mugris sudah pernah mungkin mencoba ketupat gulai kambingnya? Belum pernah, tapi saya suka sekali itu ya. Hanya sayang, bukan yang produk Padang Pariaman ini ya. Masya Allah, semoga nanti bisa mencoba ya Ustadz. Nah Ustadz, ini kan sebenarnya semua makanan yang halal. Insya Allah baik untuk kesehatan. Namun bagaimana adab Rasulullah dalam makan agar baik untuk tubuh dan bisa terhindar dari penyakit. Khususnya terkait dengan makanan daging kambing nih Ustadz. Ya, tadi yang Mbak Nurul sebut itu memang dalam mengkonsumsi makanan, itu ada dua hal. Yang pertama adalah kehalalannya. Kehalalannya ya itu. Dari segi penyembelihannya, lalu kemudian sumbernya ya. Maksudnya, perolehannya itu. Jangan sampai diperoleh sesuatu yang kita makan itu dari sesuatu yang haram ya. Kemudian juga halal dari segi zatnya ya. Jadi kita tahu kambing ini ya memang kesukaan Rasulullah SAW. Itu dari segi halalnya. Jangan lupa pula, ada unsur yang kedua. Taib. Taib itu baik ya. Baik itu dalam arti yang luas ya. Termasuk di sini adalah cukup kandungan gizrinya ya. Lalu kemudian memperhatikan, apa namanya, kadar tertentu dalam makanan tersebut. Sehingga yang taib itu juga termasuk saya kira seimbang ya. Seimbang itu juga taib ya. Jangan sampai kita makan berlebihan yang justru akan membahayakan kita. Itu halal tapi tidak taib gitu ya. Atau apa namanya, mengandung sesuatu yang mungkin pantangan bagi seseorang. Itu menjadi tidak taib gitu ya. Tidak baik ya. Jadi saya kira unsur halal dan taiban itu yang harus terpenuhi dalam makanan yang kita konsumsi ya. Dan saya kira itu memang sangat menggoda sekali ya. Kita bersyukur di Indonesia ini dengan kekayaan alamnya, rempah-rempah ya. Bisa menciptakan kuliner yang bermacam-macam ya. Setiap daerah punya kekhasan. Ini saya kira keragaman yang patut kita syukuri dari negeri. Masya Allah. Nah ini biasanya para pemirsa ini kalau melihat makanan yang enak, lupa diri terus berlebihan. Itu tidak baik karena semoga kita semua tetap bisa makan dengan taib atau baik. Seperti sabda Rasulullah SAW ya Ustadz berhenti terlebih dahulu sebelum kenyang. Terima kasih telah menonton!